What's up, visual fans? Welcome back to Time Out! Yo, 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 big dog, look at this car, this dude, you acting, nah, you acting different, yo, you win one championship and you don't know how to act, oh. Balik dengan gue Riki Padila, kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 15 Desember 2020. Time Out, geng, kalian baru saja melihat sebuah video di mana Kyle Kuzma ngeladakin Anthony Davis untuk mobil barunya. Anthony Davis mantap juga ya, baru juara, baru dapet kontrak baru, mobil juga baru. Luar biasa, tapi ini Kyle Kuzma bercandaan dengan Anthony Davis menurut gue memperlihatkan kok memang kemistrinya Lakers tuh di dalam dan di luar lapangan memang dekat sekali dan bagus. Dan itu kenapa mereka makanya bisa sukses tahun lalu untuk bisa menjadi juara NBA. Oke time out geng, hari ini jelas kita akan masih membahas tentang NBA preseason Ada 3 games lah kira-kira yang gue akan bahas secara detail Yang pertama adalah New Orleans Pelicans Mereka berhasil mengalahkan Miami Heat dengan score 113,92 Brandon Ingram Waduh gila, tahun lalu jadi most improved player Kayaknya season depannya permainannya akan semakin improve juga Brandon Ingram look so smooth on the court And that jump shot is money Kalo menurut gue tuh jump shot seperti itu harusnya illegal sih Dan he made it look easy today menurut gue Dimana dia berhasil mencetak 22 poin, 6 rebounds dan juga 6 assist untuk New Orleans Pelicans And of course we have to talk about that dunk Gila ya dunknya, elbow-nya di atas ring butt and that was really nasty And of course yang gue paling lihat improvement-nya dari Brandon Ingram adalah defense-nya dia Dimana tadi sekali dia nge-steal inbound pass-nya Avery Bradley Menurut gue ini yang akan membawa dia ke the next level Dan mungkin bisa masuk ke all NBA team nantinya at the end of the regular season Jadi Brandon Ingram hari ini mendapatkan 3 steals Dan ini juga mungkin adalah pengaruh dari pelatih barunya juga Yaitu Stamon Gandhi Stamon Gandhi merupakan pelatih yang memang menekankan untuk defense Dan kalo gue liat di pertanyaan kali ini Udah terlihat defensive intensity-nya New Orleans Pelicans tinggi sekali sih Dimana juga hari ini Josh Hart mendapatkan 4 steals Jadi ini adalah sebuah sentuhan yang sudah terasa dari pelatih barunya mereka Next, kita akan ngomongin Zion Williamson Dimana dia hari ini berhasil mencetak 26 points dan juga 11 rebound Yang gue paling impressed dari Zion itu adalah his burst First step-nya cepet banget Dia tadi ngelewatin lawannya tuh kayaknya wah kayak melayang-layang gitu kalo gue liat Dan of course his strength ya Dia kuat banget tadi kalo gue liat juga sekali di post up itu Saat dijaga sama rukinya Miami Heat Precious Achiwa Itu Precious gak bisa nahan sih Gila Precious digeser dikit aja sama Zion udah mentalnya lumayan jauh Jadi we are all excited untuk Zion Williamson Kita tau tahun lalu dia banyak minus restriction Tapi tahun ini dia udah gak ada restriction lagi Dia bisa bermain sepanjang apapun Dan Stamon Gandhi pun pasti akan menaruh dia di line up pelican Saat menyelesaikan pertandingan Zion, I think the sky is the limit for him next season Kau gue sih expect dia bisa menjadi seorang NBA All-Star Dan sekarang kita liat shot chart-nya Zion Williamson hari ini Dimana semuanya deket banget ya sama ring So he knows his strength And dia menggunakannya dengan baik itu menjadi advantage-nya dia sendiri And sekarang ini juga ada cerita bahwa Zion Williamson itu sekarang lagi latihan untuk free throw-nya Jadi setiap hari itu sebelum latihan Dia melakukan latihan free throw bersama salah satu asisten coach-nya New Orleans Pelicans Dan terlihat di pertanyaan ini bahwa dia berhasil memasukkan 10 dari 11 percobaan free throw-nya dia And of course dia bilang It's free money, I have to make it Dia bilang seperti itu Dan itu akan menjadi pembeda juga beberapa game Mungkin kalau lagi close game Mungkin free throw-nya Zion bisa menentukan kemenangannya New Orleans Pelicans Of course ini adalah duet baru di NBA yang menurut gue mengerikan ya Brandon Ingram dan juga Zion Williamson Kalau dua pemain ini bisa stay healthy And of course kalau dia bisa mungkin berdua average-nya sekitar 50-60 point combined Menurut gue Pelicans ini punya kesempatan besar sekali untuk bisa masuk ke NBA playoff di Western Conference So kita doakan saja bahwa dua pemain ini akan sehat-sehat Dan ini tim yang exciting banget loh menurut gue Itu duo Brandon Ingram dan Zion Williamson menurut gue tuh akan excited dan banyak fans yang akan mengikuti si duo ini sih pastinya Lalu kita juga harus ngomongin tentang Michael Alexander Walker yang juga hari ini menurut gue main cukup bagus Dengan 14 point off the bench And of course upgrade untuk centernya Pelicans menurut gue dengan adik Steven Adams Dia bener-bener jadi leader juga di lapangan dan dia tau banget perannya dia Dia gak mau masakan hal apapun Dia main defense, dia rebound Lalu juga tadi ada satu passingnya juga cukup bagus ke Zion Williamson So overall is an upgrade for New Orleans Pelicans Dan kita tau juga Lonzo tadi lumayan not bad Mainnya Lonzo Ball and of course Josh Hart juga 4 steals And di pertanyaan ini pun belum ada Eric Bledsoe dan belum ada JJ Redick So kalau dengan dua pemain veteran itu datang menurut gue harusnya nanti mereka semakin kuat lagi Oke that is for New Orleans Pelicans Sekarang kita akan pindah ke gamenya Toronto Raptors Yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets dengan score 112-109 Jelas hari ini semua orang penasaran lagi bagaimana sih game keduanya Lamello Ball Lamello akhirnya bisa mencetak poin pertamanya untuk Charlotte Hornets lewat 3 point shot Dia tadi ngefake dulu abis itu dia lewat 3 point Lalu juga di babak kedua dia sempet ya ngetri di depan benchnya Raptors Lalu dia langsung muter balik and did some trash talking That was fun to watch Kalau kalian tanya gue, oke gue hampir lupa statsnya dulu Lamello hari ini 12 point and of course 2 nice alley-up passes to Miles Bridgers And also juga Jalen McDaniels But kalau kalian tanya apakah Lamello akan bagus atau tidak di rookie season-nya mereka Dia nanti masih sulit ditebak karena kita tau minutes-nya dia masih ketutup ya Kayaknya sama Terry Rozier ataupun juga Devante Graham Jadi tergantung nanti bagaimana rotasinya Charles saat regular season Berapa menit kira-kira rata-ratanya Lamello akan bermain di bawahnya Coach James Borrego Gue masih penasaran but kalau gue lihat jelas yang paling ini adalah Jump shotnya dia nggak akan konsisten Dia memang streaky shooter dari jaman yang dia di NBL pun juga 3 point-nya Percentage-nya nggak bagus Jadi gue expect dia akan struggle on some games untuk nembaknya dia Tapi mungkin ada 1 game, 2 game dan tiba-tiba dia punya 25 point, 30 point Gue nggak akan surprise Tapi menurut gue kalau untuk rookie of the conversation Ini kayaknya Lamello akan agak susah Apalagi kalau nanti dia nggak bisa konsisten selama regular season Jadi gue nggak mau taruh terlalu banyak ekspektasi untuk Lamello Tapi gue sih pengen lihat dia suksesnya Karena it's fun to watch him play Dimana dia bisa oper-oper yang menurut gue agak ajaib operannya Apalagi tadi yang nuluk Elio Pass kepada Jalen McDaniels Menurut gue itu keren banget Jadi kita akan be, will be entertained by Lamello Ball But I don't know dia akan bisa membantu Charles Hornets menang atau nggak sih Tapi nanti di regular season So that's for me Sekarang kita ngomong aja ke Toronto Raptors Dimana hari ini Malakai Flynn, men Dan gila ya Dia outplayed Lamello Ball sih hari ini menurut gue Dimana dia hari ini mencatat 17 point dalam 20 menit His poise, his smart, confident Bisa jadi backup point guard sih menurut gue nantinya Dan katanya dia ini tuh gue baca di Twitter itu Dia tiap hari katanya ngobrol dengan Fred Van Fleet untuk Apa ya, pick his brain Untuk nanya-nanya apa sih yang harus dilakukan Maksudnya biar di lapangan bisa sukses Dan Fred Van Fleet gue seneng banget sih He's open to it Dia pengen jadi mentornya Malakai Flynn Jadi ini luar biasa banget Dan hari ini Fred Van Fleet juga on fire untuk Raptors Dimana dia mencetak 23 point So man, Masai Ujiri got a good one here Semoga aja sih nanti lagi regular season pun Malakai akan mendatang kesempatan untuk main Dan semoga juga bisa bagus sih untuk Toronto Raptors So I bet a lot of Toronto Raptors fans are excited to see Malakai Flynn sih During regular season Oke next kita akan pindah ke Dallas Mavericks Yang menang hari ini dengan score 128-112 Untuk atas Milwaukee Bucks Fansnya Bucks ini lagi banyak banget yang ngamuk online Jadi ada beberapa hal yang mereka komplain Dan salah satunya adalah defensive scheme-nya Coach Bud Dimana mereka protes banget tentang Yang mereka sebut adalah drop down scheme Oke bagi yang belum terlalu ngerti gue juga gak terlalu paham banget Tapi drop down scheme ini kalau gue baca adalah Saat Milwaukee Bucks melakukan pick and roll defense Ini jadi big man yang gak akan help Gak akan coba untuk contest the shooter Jadi mereka malah drop down Malah drop down ke pain area Sehingga ini kenapa tim-tim itu katanya nembak rekor 3 point semua Lawan Milwaukee Bucks musim lalu Dan hari ini pun terlihat bahwa Dallas Mavericks Berhasil memasukkan 22 dari 46 percobaan 3 point shotnya mereka Dan ini menurut para fansnya Milwaukee Bucks This is gila banget Mereka mau untuk Coach Bud mengganti strategi drop down scheme ini Jangan dipake lagi Karena mereka tau mereka dibantai di playoff karena scheme ini So itu adalah salah satu yang diprotes sama fansnya Milwaukee Bucks Dan satu lagi adalah yang menarik Mereka gak suka dengan body language-nya Yanis di lapangan Gue sih tadi ngeliat Yanis Jago banget Dia nembaknya hari ini jump shotnya menurut gue Lumayan konsisten And of course tadi ada satu possession Di mana dia berhasil melakukan 2 blocks Tapi katanya fansnya Bucks There's something off about Yanis Tadi di lapangan Ini mungkin berpengaruh juga dari Mungkin fokusnya dia Walaupun dia bilang dia gak fokus pada dealnya Dia tapi mungkin masih mengganggu lah Dia belum menandatangani kontrak supermaxnya dia Dan dia ada limit sampai tanggal 21 Desember nanti Jadi para fansnya Bucks ini berharap Yanis bisa decide soon ya Agar Yanis bisa fokus saat regular season nanti Hari ini Yanis ini 24 poin 14 rebound And 3 blocks Jadi gimana nih Apakah fansnya Bucks udah perlu khawatir tentang timnya mereka atau tidak Tapi menurut gue hari ini DJ Augustine Dia bagus sih saat running the team for the Milwaukee Bucks So that's a good sign Backup point gerti udah ada untuk menggantikan seorang Drew Holiday Drew Holiday i think masih belum ketemu ritmenya Dia masih mencari offensenya dia dalam Milwaukee Bucks system Ataupun di sistemnya coach Tapi i don't think it worries me so much Gua rasa sih ntar lagi regular season he will be fine Oke Luka Doncic hari ini santai aja Menurut gue light Light wake Dimana dia mencetak 27 poin I think he's ready for an MVP season bersama Dallas Mavericks And of course hari ini Josh Richardson juga not bad Dia mencetak 23 poin Dan mencetak kalau gak salah tadi 3 kali ya 3 poinnya Atau sorry 5 kali 3 poinnya untuk Dallas Mavericks Oke Ada 3 game lainnya Yang pertama ada Memphis Grizzlies yang mengalahkan T-Wolf again Dengan skor 123-104 Ja Moran had a big dunk Hari ini 2 tangan Tadi Carl Anthony Taos gak mau challenge He knows what's up Jadi hari ini Ja Moran selesai dengan 17 poin 7 assist dan juga 7 rebound Lalu Anthony Edwards The number one rookie dari T-Wolf Dimana dia hari ini masih still trying to find his rhythm Hari ini dia selesai dengan 12 poin 4 dari 14 So I think that's better than the first game And then Untuk Minnesota Timberhoof Ini chemistry nya kayaknya masih off ya They need to figure it out really quick Karena kita tau NBA regular season Hanya tinggal 8 harian lagi Kalau gak mereka figure it out It's gonna be a long season for them And of course new signingnya mereka Ronde Hollis Jefferson Hari ini sudah mencetak 17 poin Untuk mereka Yang paling fans nya Minnesota happy to see Adalah Jared Culver Jadi Culver kita tau Tahun lalu sebagai rookie ya Seinget gue Itu dia kurang bagus Tapi tahun ini Kayaknya harapannya oke nih Dimana katanya yang buat fans nya Minnesota happy Hari ini dari pertandingan hari ini adalah Performans nya Jared Culver Katanya dia udah improve di beberapa hal Yang mungkin dia tahun lalu kurang bagus So Minnesota Timberhoof fans Adakah di Indonesia Coba tulis dulu di comment section di bawah Gimana kalian Gimana menurut kalian tim nya saat ini Kalian bisa tulis ya Gue pengen baca nanti di comment section Oke next Ada yang jersey nya lagi Ada yang kaos nya lagi gue pake Yaitu Utah Jazz Yang berhasil mengalahkan Phoenix Suns Dengan score 111 92 Donovan Mitchell also had a mean jam today Dia hari ini selesai dengan 15 poin And of course hari ini Rudy Gobert Dominant sekali Apalagi di paint area Dimana dia mencetak 11 poin Dan juga 20 rebound But I cannot forget about this kid Ini banyak banget orang yang memberikan depujian Yaitu Elijah Hughes Ini adalah salah satu pemain yang mencoba Untuk bisa masuk ke rosternya Utah Jazz Dia hari ini mencetak 8 poin And he is an impressive kid Menurut gue And of course dari Phoenix Suns CP3 hari ini membuat debutnya Cuma kurang oke ya Cuma tadi ada tembakan yang susah aja Satu tuh Tapi dia hari ini selesai dengan 5 poin Dan juga 6 asis And of course Devin Booker Man he look ready for the season also Dimana dia berhasil mencetak 27 poin dalam 28 menit Oke game terakhir yang kita akan ngomongin adalah Cleveland Cavaliers Yang merasa mengalahkan Indiana Pacers again Dengan score 116 Cavaliers are playing hard And they are playing good defense Gila sejak apa nih kita bisa ngomong Cavaliers are playing good defense Udah lama banget kayaknya Oke Dante Exum Hari ini berhasil mencetak 23 poin He is a great talent Tapi dia selalu bermasalah dengan cedera Kita ingat dari jamannya dia di Utah Jazz Kayaknya udah bagus Jadi kita harapkan season ini Dante Exum bisa bersinar bersama Cavaliers Dan tidak akan terkena cedera And of course hari ini Andre Drummond juga double-double Dengan 17 poin dan 11 rebound And probably the two best plays For the Cavaliers today Salah satunya adalah buzzer beater Saat dari first quarter tadi Dan juga satu block Dimana dia nge-block dunknya Oladipo And of course The rookie Isaac Okoro Played well again Solid 15 points hari ini Oke Sekarang kita akan ngomongin berita NBA Ada satu Dimana James Harden Akhirnya latihan bersama Houston Rockets Dan katanya Dia udah sat down With coach Steven Silas Kalau Steven Silas Nggak ngomongin tentang rumor ya Tapi katanya Mereka ngomongin basket Ngomongin strategi Dan ngomongin outlooknya Rockets Seperti apa And they say They had a good talk So we don't know What's on Harden's mind right now Tapi Kabarnya Steven Silas bilang James Harden Akan bermain besok Bersama Rockets Di preseason Saat mereka melawan San Antonio Spurs This is gonna be interesting Kita harus nonton Si besok gamenya ini And Tadi juga ada Statement dari Harden Ataupun Gue nggak tau dari mana statement Tapi ada yang bilang bahwa Harden itu Uninterested Dalam bermain bersama John Wall Gue agak kaget Dengan statement tersebut Dan gue rasa Hari ini sih Latihannya agak awkward Kalian antara James Harden Dan juga John Wall So we will see Bagaimana besok kita tau P.J. Tucker Tampaknya akan bermain juga besok Bersama Justin Rockets So Ada P.J. Tucker Ada Demarcus Cousins Oh my god That's gonna be fun To watch ya Oke Kita Tapi kalau gue Sebelum selesai ngomongin Rockets tadi Ngomongin James Harden Mungkin besok Harden Mau melihat kita Mungkin easy 30 points Gue nggak akan kaget sih Kalau besok dia mencatat 30 points Untuk Justin Rockets So Itu adalah dari NBA Sekarang kita akan pindah Ke berita lokal Yang kemarin ini Sebenarnya gue Udah bahas sedikit Tapi Perbahasi Setelah gue bikin video Mengeluarkan Nama-nama rosternya Untuk Timnas Elite Muda Kemarin Jadi kita akan bahas Sekarang ini Mereka akan bermain Nanti di IBL 2021 Dengan menggunakan Nama Indonesia Patriots Seperti Timnas musim lalu Nah Kalau gue lihat Dari semua nama yang masuk Disini Menurut gue Semua nama ini layak masuk Dan juga layak mendapatkan Kesempatan Untuk mencoba bermain Di IBL Nantinya Bersama Timnas Elite Muda Dan gue expect Mereka ini akan eksplosif semua Mainnya akan cepet-cepet Karena kita tau Ada point guard Misalnya kayak Yuda Marcel Bonfield Yes I Itu tiga-tiganya Tipenya semua Nggak ada yang suka Set Half course set Mungkin nggak ada yang suka Semua mainnya suka yang cepet Mungkin Bonfield lah Bonfield suka main Pick and roll dikit ya Dia suka pick and roll And then he pulled up For a jump shot Dan itu Menarik sih nanti Untuk melihat Timnas Elite Muda ini Gue rasa mereka bisa Outwork A couple A couple of IBL teams Napasnya mungkin Anak muda Panjang-panjang Semua ini Napasnya Lalu juga ada Mario Davidson Ada Aldi Zatur Ada Bagir Bagir kita tau Saiznya bagus banget And of course Mereka ini akan ada Dua mentor yang luar biasa Yaitu Brandon Jawaro Dan juga Leicester Prosper Leicester Prosper Wah selamat deh Untuk Kelvin Sanjaya Naufal Dan juga Armando Yang akan jaga Leicester Mungkin setiap latihan nantinya Tapi menurut gue Pemain-pemain muda ini Harus bisa memanfaatkan Kesempatan ini Selain bermain di liga Tertinggi di Indonesia Mereka tiap hari Harus bisa ngobrol Dengan Leicester Coba belajar Dari Leicester Gerakan Atau cara post up Cara defense Leicester itu menurut gue Orangnya lumayan terbuka Dan dia mau mengajarkan Pemain-pemain muda di Indonesia Seperti kemarin Saat dia mungkin Menjadi mentornya Seorang Derek Michael Nah kemarin juga Ngomuin Derek Michael Ada beberapa orang yang nanyain gue Kak kok gak ada nama Derek Michael Kayaknya Derek Michael ini Akan berangkat ke Australia Nantinya Untuk berlatih Di NBA Global Academy Itu kenapa Gak ada nama Derek Di squadnya Timnas Elite Muda Oke Sedangkan untuk Brandon Juwaro Wah gila Gue gak kebayang sih Yesaya happy-nya Seperti apa sih Yesaya ini Idola banget Sama Brandon Juwaro Dia juga ada Menyebut dirinya adalah Lil Waro Ataupun juga Baby Waro So This two gonna be lit Menurut gue Kalau main bareng Man Can you imagine Si Yesaya bawa bola Sebelahnya di wing Ada Juwaro And then he threw an alley-oop He throws He throws an alley-oop To Juwaro Oh my god That's gonna be a sweet play Itu sih satu play Nanti gue tungguin Dari timnas elite muda juga sih So Leicester dan Juwaro Saat ini sedang ada di Amerika Juwaro baru aja Nampai LA kemarin ini Lalu Sedangkan Leicester Ada di Miami Dia sedang sering latihan Dan juga bermain Kayaknya bersama Iman Schumper So that's good for him He's staying in shape Tim muda ini Kalau gak salah Akan berkumpul Sebentar lagi Tapi gue gak tau Mungkin kalau Brandon sama Leicester Mungkin awal tahun Kalian baru kumpul Bersama timnas elite muda ini But Gue hype banget sih Dengan pemain-pemain ini Timnas elite muda I'm excited to see them play Gue yakin mereka akan bisa sih Menangkan beberapa pertandingan Nantinya di IBL Dan bila gue Kalau kalian punya pertanyaan lagi Untuk time out Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Siapa tau Besok gue akan jawab Di time out Untuk edisi 16 Desember So guys Ada beberapa video Yang gue masih ngutang sih Untuk NBA preview Dan tampaknya gue akan coba Untuk ketemu temen gue Adiyani Karena ada beberapa orang Yang nanya Kok gak ada preview Bersama Adiyani Gue main di kontak Adi Semoga Kalau gak ada yang menghalangi Si ya Kalau gak ada yang menghalangi Gue akan mencoba Untuk interview Adi Mungkin hari Kamis nanti So didoakan aja Agar semuanya lancar Time out geng So once again Seperti biasa Thank you so much Udah nonton Dan juga supportnya Always Gila banget sih Seneng banget Selalu happy Saat melihat Banyak orang yang meninggalkan komen Dan juga happy Untuk mendengarkan berita basket Di channel ini So Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace